Jadi keunggulan dari pesticida ini mampu membasmi semua hama yang menyerang tanaman kita seperti kutu-kutuan dan juga ulat serta lalat buah dan juga hama yang lainnya. Kemudian pesticida ini sangat ramah lingkungan, kemudian tidak meninggalkan risidu dan juga sangat aman sekali digunakan untuk semua tanaman ya para sahabat ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat dan ingin semua bagaimana kabarnya. Semoga tetap semangat ya dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT diberikan kelancaran dan kesuksesan di dalam apa yang kita usahakan dan kita cita-citakan dan semoga kita selalu mendapatkan hasil yang maksimal dan juga hasil yang barokah ya para sahabat dan ingin semua. Salah satu kendala bagi petani yaitu apabila tanamannya terserang hama ataupun penyakit ya para sahabat dan ingin semua. Tapi tidak dengan tanaman saya, bahkan ada kawan dan juga tetangga berkunjung ke kebun capai saya ini. Ini dia sampai heran tanaman sudah tua seperti ini kok tidak terserang keriting ataupun terserang kutu dan juga terserang ulat. Kemudian dia bertanya apakah pesticida yang sampean gunakan. Kemudian dia bertanya lagi beli di mana dan harganya berapa seperti itu. Kemudian dia itu terkejut ketika mendapatkan jawaban dari saya bahwa tanaman cabai saya yang sehat seperti ini, mulus daunnya tidak ada serangan kutu ataupun ulat. Ini saya hanya memakai pesticida racian saya sendiri. Kemudian dia saya beritahu bagaimana cara membuatnya. Nah kemudian di video ini saya juga akan membagikan kepada para sahabat dan ingin semua bagaimana cara untuk meracek pesticida agar supaya kita tidak perlu membeli. Kemudian pesticida ini sangat ampuh sekali jadi sekali semprot, sekali spray itu semua hama tidak berani mendekat ataupun menyerang tanaman kita. Makanya bagi para sahabat dan ingin semua yang baru bergabung dan berjumpa bersama channel Bacat Organik jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe dan juga share video ini ya. Karena ilmu ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk para sahabat dan ingin semua. Oke tanpa lama-lama langsung saja kita menuju ke cara pembuatannya ya para sahabat dan ingin semua. Nah jadi untuk pembuatannya kita hanya memerlukan dua bahan ini saja ya para sahabat dan ingin semua. Yaitu pertama segenggam daun sirih ini. Ini adalah daun sirih ya para sahabat dan ingin semua. Di mana daun sirih ini mengandung senyawa yang mampu menolak datangnya serangan hama. Seperti kutu, ulat, kemudian alat buah dan juga lain sebagainya. Nah makanya setiap ada tanaman daun sirih itu biasanya dia itu daunnya selalu mulus-mulus. Tidak ada hama yang menyerang tanaman sirih itu. Makanya ini saya buat sebagai pesticida dan ternyata sangat ampuh sekali para sahabat dan ingin semua. Kemudian yang kedua yaitu kunyit ya para sahabat dan ingin semua. Kalau kunyit ini sudah tidak diragukan lagi keampuhannya sebagai pesticida. Nah untuk membuatnya pun sangat mudah sekali. Jadi tinggal kita haluskan semua bahan-bahannya. Bisa menggunakan blender ataupun menggunakan copek seperti ini ya para sahabat dan ingin semua. Yang jelas tujuannya untuk menghancurkan dan mengeluarkan senyawa ataupun bahan aktif yang tergantung dalam kunyit dan juga daun sirih ini. Jadi kita hancurkan seperti ini ya para sahabat dan ingin semua. Nah kita haluskan sampai sehalus mungkin ya para sahabat dan ingin semua. Nah kemudian keunggulan dari pesticida ini mampu disimpan dalam jangka yang lama. Nah setelah semua bahan-bahannya halus seperti ini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah ya. Wadah seperti ini ya. Kemudian kita masukkan setelah itu kita lakukan perebusan air ya para sahabat dan ingin semua. Setelah semua bahannya ini halus kemudian kita tempatkan dalam wadah seperti ini. Kemudian kita merebus air sebanyak 500 mili ya para sahabat dari semua. Jadi bahan tadi dua rimpang kunyit dan juga satu genggam daun sirih itu kita bisa membuat pesticida sebanyak 500 mili ya para sahabat dan ingin semua. Kemudian kita merebus air agar supaya pesticida ini bisa tahan lama ya para sahabat dan ingin semua dengan menggunakan air yang matang. Oke setelah mendidih kita matikan airnya kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang berisi pesticida tadi. Nah kemudian selanjutnya kita aduk ya para sahabat dan ingin semua. Agar semua senyawa dan juga bahan aktif yang terkandung dalam daun sirih dan juga kunyit ini keluar ya para sahabat dan ingin semua. Kemudian kita dinginkan. Untuk selanjutnya kita saring dan kita aplikasikan. Oke setelah dirasa sudah dingin selanjutnya kita saring ya dan langsung saja kita masukkan ke dalam botol untuk kita simpan ya para sahabat dan ingin semua. Dan juga ini bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman kita. Nah ini sudah siap untuk kita aplikasikan ya para sahabat dan ingin semua. Jadi keunggulan dari pesticida ini mampu membasmi semua hama ya yang menyerang tanaman kita. Seperti kutu-kutuan dan juga ulat serta lalat buah dan juga hama yang lainnya. Kemudian pesticida ini sangat ramah lingkungan. Kemudian tidak meninggalkan residu dan juga sangat aman sekali digunakan untuk semua tanaman ya para sahabat dan ingin semua. Kemudian untuk dosis pengaplikasian pesticida ini yaitu 1 tutup per 1 liter air ya sahabat dan ingin. Jadi kalau tankenya 14 liter berarti 14 tutup ya para sahabat dan ingin semua. Jadi 1 tutup ini cukup untuk 1 liter air ya para sahabat dan ingin semua. Ini sudah sangat ampuh sekali. Nah jadi seperti itu tadi ya para sahabat dan ingin semua. Cara pembuatan pesticida ini yang sangat ampuh sekali para sahabat dan ingin pesticida ini. Kalau kita rutin 4 hari sekali menyepotkan ke tanaman kita, maka tanaman kita itu akan terbebas dari semua hama ya para sahabat dan ingin semua. Jadi makanya ketika tanaman gambas saya ini sebelum memasuki masa generatif makanya saya lakukan penyemprotan pesticida ini. Karena gambas ini biasanya sangat rawan sekali terserang ulat dan juga larat buah ya. Makanya untuk pencegahan ini saya seprotkan 4 hari sekali. Maka tanaman saya, tanaman gambas saya ini akan kebal ya. Jadi lalat buah itu tidak berani mendekat. Oke jadi demikian tadi para sahabat dan ingin semua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk para sahabat dan ingin semua. Untuk membuat pesticida, jadi kita tidak perlu untuk membelinya. Kita hanya cukup membuatnya sendiri, meramunya sendiri. Tapi kasiatnya ini sangat luar biasa sekali. Dan saya sudah membuktikan sampai kawan saya itu heran ya. Tidak membeli pesticida, tapi tanamannya tetap sehat dan mulus. Seperti tanaman cabai saya ya para sahabat dan ingin semua. Oke semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.